Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, sore atau malam adik-adik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kepada kalian semua tentang sebuah materi tentang hubungan dokter dan pasien dalam hal ini terkait dengan perspektif sosiologis. Perspektif sosiologis dan hubungan tenaga kesehatan dalam hal ini dokter dan kalian adalah dokter digi dengan pasien. Apa yang akan saya sampaikan? Yang pertama, bagian pertama nanti akan tentang perilaku sakit, hak dan kewajiban pasien. Kita lihat dulu dari sisi pasien seperti apa. Kemudian berikutnya kita lihat resisi dokter mengenai hak dan kewajibannya dokter maupun dokter digi. Kemudian berikutnya tentang peranan ke dokter atau dokter digi dan interaksi antara dokter dan pasiennya. baik, untuk bagian yang pertama yang akan kita bicarakan sebelum kita masuk ke bagian-bagian yang tadi saya sebutkan di awal, itu untuk kita akan lihat dulu bentuk tindakan dan reaksi dari individu terhadap suatu penyakit. Ya, mungkin ini hal yang apa namanya ya, masih sangat jauh dari jangkauan bayangan kalian ya, karena apa namanya, Anda betul-betul masih di semester satu, bahkan ini masih di hari-hari pertama kuliah, dan kemudian sudah harus membelajar tentang bagaimana hubungan antara dokter dengan pasien perspektif sosiologisnya. Tapi tidak apa-apa, ya, justru hal ini dimaksudkan supaya Anda bisa mulai menyelami kehidupan seorang dokter digi dan apa namanya, mengetahui beberapa hal terkait dengan yang nanti akan kamu temui di masa yang akan datang. Oleh karena itu, karena masih cukup jauh Anda dari apa namanya, dari titik final sebagai seorang dokter digi, maka saya akan mengusahakan memberikan contoh-contoh yang yang tentunya akan mudah untuk kita pahami bersama-sama. Oke. Nah, terkait dengan apa namanya, bentuk reaksi dari individu ini terhadap penyakit, elemen-elemen ini nanti yang akan saya sampaikan akan saya sertakan contoh-contohnya, khususnya dalam bidang kita. Yang pertama, self-medication ini sangat sering. Ini adalah yang sangat sering kita jumpai di bidang kita, di bidang dokter digi. Pasien-pasien yang mencoba untuk pengobatan sendiri. Bisa menggunakan obat, bisa menggunakan ramuan, ya. Di sini tentunya memang banyak faktor yang berpengaruh terkait dengan reaksi individu ini. dan kalau saya bisa kasih cerita, ada yang paling simpel sampai yang paling radikal yang saya pernah tahu tentang self-medication. Ya, yang paling simpel tentunya self-medication, ya, kalau ada yang, banyak sakit digi yang kemudian menggunakan obat-obatan analgesi. Analgesi itu penilaan rasa sakit. Bisa minum, atau di iklan digi juga ada oscarglone, atau apa namanya ya, paracetamol, ya, sampelelamat. Ya, sekarang ada obat-obat over the counter, over the counter itu yang bisa digi secara bebas. Itu yang paling simpel tentang pengobatan digi. Tapi sampe yang paling radikal, kalau saya bisa kasih cerita, dulu waktu saya masih di mahasiswa, ya, kemudian saya KKN, ya, bahkan ada penduduk di desa di tempat saya KKN itu yang menceritakan kepada saya bagaimana, apa yang dia lakukan kalau dia mengalami sakit digi. Ya, dengan sakit digi yang tentunya disebabkan karena digi yang berubah atau digi pro. Saya KKN tidak jauh dari, saya KKN masih di Pulau Jawa, di Jawa Tengah, tidak jauh dari Jogja, hanya dengan sepeda motor sekitar 2 jam perjalanan, berbadasan antara magelam dan temanmu. Apa yang dia ceritakan kepada saya, ini, dia seorang pemuda, karantaruna, dia bisa bercerita kepada saya bahwa kalau dia mengalami sakit digi, ya pada waktu itu dia datang kepada saya sebagai mahasiswa KKN, kemudian minta obat. Apa yang misalnya dia konsumsi, obat apa, untuk mengurangi rasa sakitnya. Kemudian, ya tentunya karena saya berubah obat-obat, konferting abad itu tadi, ya misalnya, secara tiba saya berikan obat penilai rasa sakit, dan dia berkurang rasa sakitnya. Tapi kemudian, ya itu, dia bercerita bahwa biasanya, yang dia lakukan, apabila, karena lokasinya ini cukup terpencil, ya, jadi untuk ke puskesmas terdekat, itu mungkin butuh waktu sekitar, ya, setengah jam, ya kalau dia pakai kendaraan, karena dia tidak punya kendaraan, jadi bisa butuh waktu lebih lama. Nah, sehingga kalau dia sakit digi, dia tidak segera ke puskesmas terdekat, tapi yang dia lakukan adalah, ini yang saya bilang tadi, yang paling radikal, yang pernah saya dengar, ya kan, saya saksikan sih, enggak, tapi ceritanya saya dengar dari dia. Dia bisa memanaskan itu, di apa? Paku. Paku, kemudian dia panaskan, di atas api, kemudian itu, saking dia tidak tahan dengan sakitnya, itu dia, Paku itu dia, apa namanya ya, dia, tusukkan ke, kayaknya ini yang berlubang itu. Saya tidak bisa membayangkan, bagaimana rasa sakitnya, tapi dia, bercerita ke saya, dengan penuh keyakinan, atau dengan, bahwa, ya lah, memang sangat sakit, pada saat itu terjadi, ya pengobatan itu terjadi, tapi setelah itu dia, bisa, jalaga, ya, kayaknya itu, itu yang paling radikal, dari self-medication, yang pernah saya, dengar, ya sendiri, langsung dari orang yang, katanya melakukannya, ini saya, betul, repot, ya, amaze, ya lah, kemudian berikutnya ada, procrastination, ya, nah ini adalah penundaan, selalu menunda-nunda, ya, orang terhadap penyakit itu, biasanya ditunda-nunda, sampai ada, timbul, satu gejala, nah ini mungkin Anda, juga perlu tahu, ada beberapa hal terkait dengan, apa itu penyakit, dan apa itu rasa sakit, atau bisa juga, ya, dikulai yang lain Anda juga, mempelajarinya, membedakan antara, disis dan sintem, penyakit dan gejala, nah, semua, tidak semua penyakit, itu menimbulkan gejala, ya, dan, gejala, yang dirasakan, itu pasti ada karena, suatu penyakit, ya, jadi, apa namanya, saat kita, menyembuhkan gejala, ya, kalau kita berusaha, untuk mengurangi kejala, yang dirasakan, itu, belum tentu, itu menyelesaikan, atau, menyembuhkan penyakitnya, ya, jadi contoh, gejala itu, apa, gejala itu adalah manifestasi klinis, dari penyakit, ya, jadi ada gejala itu, bisa dirasakan oleh kita, ada rasa sakit, kemudian gejala itu ada, ada emang, ya, ada batu, pilat, itu adalah gejala, gejala dari sebuah, penyakit, nah, oleh karena itu, sesungguhnya, pengobatan itu, memang, kita ada yang disebut sebagai, pengobatan simptomatis, atau, pengobatan yang dilakukan, untuk, mengurangi gejala, dan ada yang pengobatan, yang terakhirnya terapetik, terapetik, itu adalah, pengobatan untuk menghilangkan penyakitnya, nah, khusus dalam bidang gigi, itu, procrastination, penundaan pengobatan, sampai muncul gejala, itu, sangat, 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 lazim, ya, jadi, apa sih, penyakit paling sering dikotoran gigi, penyakit paling sering dikotoran gigi, tentunya adalah, karies, atau gigi berlubang, nah, gigi berlubang ini, tidak menimbulkan gejala, pada stadium awal, tapi dia baru bergejala, ya, jadi, timbul ada rasa sakit, lino, atau yang lain, ataupun kak, itu saat keadanya sudah, parah, sehingga, apa, kalau gejala sakit gigi itu sudah timbul, itu menunjukkan, bahwa penyakit gigi, dan mulut, itu sudah dalam kondisi yang, parah, nah, sialnya, memang, itu dia, di bidang kita dikotoran gigi, memang orang cenderung procrastination, jadi, menunda sampai, pengobatan gigi, dan mulut itu sampai ada gejala, ya, oke, berikutnya, untuk mendanggaraan gigi itu adalah shopping, ya, atau mencari pengobatan, sesuai dengan harapannya, ya, jadi dia, ya, ini kalau kita bahas di mata kuliah yang lain, tentang sistem, atau nanti di sistem kesehatan, itu juga, kita bisa, eh, pahami bagaimana, eh, pasien, atau orang sakit, itu memang cenderung untuk, mencari pengobatan, sesuai dengan harapannya dia, apabila dia mempunyai, sumber daya yang cukup untuk melakukannya, ya, artinya, di negara kita ini, sebelum kita masuk ke, daerah jaminan kesehatan nasional, atau BGJS kesehatan, ya, kesehatan itu dapat dibilih dengan uang, ya, kan, artinya, kita membeli kesehatan ke, ke, ke dokter, ke petugas kesehatan itu, sama dengan membeli komoditas, pada umumnya, kita punya uang, kita bayar, kita dapat, eh, perawatan, kan, seperti itu, nah, di mana, di situ membuat, orang yang mempunyai, kemampuan lebih, untuk melakukan itu, bisa memilih, kemana saja dia mau, saya bisa kasih contoh juga, nah, ini, seperti yang saya bilang nanti, saya akan banyak bercerita, ya, ini, waktu saya masih kecil, ya, di masa kecil saya, saya sering sekali, terserang, paringitis, paringitis itu adalah, rakyat pengorokan, nah, eh, tentunya, ini adalah bukan sebuah, eh, bukan sebuah, penyakit yang, memerlukan, penanganan yang khusus, ya, karena ini, suatu hal yang ringan, lecet, nah, tapi, pada waktu itu, ibu saya, percaya, atau lebih yakin, dan karena kebetulan, juga mempunyai kemampuan untuk, eh, apa namanya, membeli komoditas itu, untuk mengobatkan, saya, bahwa saya berobat ke dokter, spesialis, dokter spesialis, ada di dekat rumah saya, pada waktu itu, ya, pratek dokter spesialis, pokoknya, kalau dokter spesialis itu, pasti, sakti, sakti, sehingga, saya pun dibawa ke situ, ibu saya harus keluar uang cukup banyak, karena ini dokter spesialis, ya, dan tentunya, bisa dihambungkan, dengan pengobatan, tentunya, yang lucunya adalah, dokter spesialis itu, yang dipercaya oleh ibu saya, itu adalah dokter spesialis, obstetrik, dan genogolog, kopskin, atau, kalau dalam, bahasa, awalnya itu dokter spesialis kandungan, adik-adik, nah, gimana mungkin, paringitis, kok masuknya ke dokter spesialis, kandungan, ya, tapi itu tadi, karena mindsetnya, bahwa spesialis itu, apa namanya, sakti, maka, ya, sudah mahal, tidak sesuai dengan, bidang spesialisasinya pun, oleh, misalnya, nah, disini, itulah salah satu contoh, shopping, ya, jadi, apa namanya, sesuai dengan, di era jaminan sejatan nasional ini, shopping, itu berusaha untuk kita, kurangi, untuk bisa menjamin, apa namanya, apa merataan, ya, sehingga, kualitas, dari pengalaman, itu tidak tergantung pada, beberapa uang yang, korbankan, untuk mendapatkannya, oke, berikutnya ada fragmentation, nah, fragmentation itu artinya, menggunakan berbagai, fasilitas pengobatan, ya, nah, ini, kalau kita kasih contoh, di bidang dokteran gigi, itu, paling mudah, kita punya, nanti kamu juga belajar ya, di bidang konservasi gigi, itu ada perawatan, yang disebut sebagai, perawatan saluran akar, ya, jadi, kalau, apa namanya, karyas gigi, itu sudah cukup parah, kemudian, untuk menangani, artinya, atau untuk melakukan perawatan, tidak bisa, hanya langsung, di restorasi, atau ditambah, lakukan tetapi, perlu ada, step perawatan dulu, yang kita kenal dengan, perawatan, endodontik, atau perawatan, saluran akar, nah, perawatan ini, tidak bisa selesai, satu kali, tidak bisa selesai, satu kali, tapi harus beberapa kali, kunjungan, beberapa kali kontrol, yang ini tentunya, memakan waktu, ya, dan, apabila, seseorang itu, mempunyai, kecenderungan, pragmatisian, maka, bisa jadi, di tiap tahapan itu, dia akan, berpindah dokter, ya, dia berpindah dokter, pada step pertama, dia di dokter, di saya, ya, kemudian, dia merasa, oke, saya sudah, saya sebagai dokter, sudah memberikan, oke, ini nanti, harus perawatan, saluran akar, harus tiga kali, datang, tahapannya, seperti ini, A, B, C, untuk sampai akhirnya, nanti bisa saya tambah, saya bilang begitu, kan, oke, sepakat, ya, kemudian, pasien ini pulang, tapi dia, mempunyai, ketidakpuasan ke saya, ya, ketidakpuasan dengan penerian saya, karena apa, ya, nah, kemudian, dia, di kunjungan berikutnya, yang seharusnya, dia, kembali ke saya, maka dia akan mencari dokter lain, nah, begitu juga, begitu seterusnya, ini kita contoh, contoh saja, nah, ini tentu merugikan, merugikannya, siapa yang rugi, yang rugi adalah si pasien sendiri, karena apa, karena fragmentasi perawatan, ini membuat dia, tidak segera bisa terselesaikan, karena dokter yang berikutnya, tentunya, tidak, terlalu paham, dengan apa yang dihadapi, oleh dokter sebelumnya, rencana perawatannya, seperti apa, itu akan berikutnya, kemudian berikutnya, ada yang disebut sebagai, discontinuity, atau, penghentian proses pengumpetan, nah, discontinuity ini, adalah, kalau memang, seorang pasien, sudah berhentikan dengan dokter, dan kemudian dia merasa, tidak puas, padahal perawatan, belum selesai, kemudian dia, yang memutuskan untuk, tidak menagiskan, apa yang sesungguh berkat, nah, ini, apakah hal yang sangat, setelah, dan hasilnya juga terjadi, sejujurnya, kita, di dunia, yai, ada 1, 2, 3, 4, 5, bentuk, dan ini akan, di dunia, di dunia, di dunia, di dunia, di dunia, kita tidak perlu tahu, dan ini, sangat, sangat, terlaluan, dengan, karena, yang di, 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 oke, nah, karena berikutnya, kita, berada di bagaimana, sesungguhnya, seseorang itu, dalam, mencari pembuatan, atau mencari kesehatan, tahap apa-apa yang mereka mengalami, yang pertama, itu tahap, tahap pengenalan di jala, kemudian di ikuti, nah, asumsi peralangan sakit, kemudian berikutnya, kontak dengan pelayanan kesehatan, kemudian, setelah berkontak dengan pelayanan kesehatan, dia, tergantungan, kepada si pelayanan kesehatan, si pelayanan kesehatan itu, dan, akhirnya, masuk ke, penyembuhan, kalau rehabilitasi, oke, untuk tahap pertama, tahap pengenalan jala, jala, saya mencari, nanti awal, dia, di jala, itu begini, pula, adanya, adanya, suatu penyakit, ya, manifestasi, klinis, atau, pemanjum, yang terdinasakan, atau dilihat, jadi, adanya, suatu penyakit, suatu penyakit, bisa, ada, rasa sakit, kemudian, kalau biar, ada, di jala, di jala, di jala, di jala, ke depan, seterusnya, kita akan, langsung, misalkan, bahwa, oke, ini, ini, dan, kita memastikan, menyakitkan, di jala, oke, oh, ini, 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 setelah menarik jala, sadar, bahwa, kita, ada, jala, penyakit, ada, tidak, menarik, karena, ada, yang masuk ke dalam kedua, yaitu, asumsi peranan sakit, jadi, asumsi peranan sakit ini, setelah, kita, kita, mengenali, dia, maka, dia, akan, menanggap, dirinya, yang sakit, kita, mencari, pengakuan, ya, pengakuan, sakit, itu, biaya, ya, bisa dibatakan dari keluarga, yang terdekat, maupun, di dalam keempat kerja, salah satu contohnya apa, kalau kita, kemudian, meminta, penunggasan dari, keempat kerja, atau tidak ada kuliah, atau sebagainya, karena, dan keempat kerjaan sakit ini, anda masuk ke dalam, asumsi peranan sakit, dan, ini, bahwa, ada, keempat kerjaan. Kemudian, berikutnya, di tahap 3, yaitu, kontak dengan, pelayanan kesehatan, setelah, kalau, 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 di dalam keempat kerjaan sakit, kepada dirinya, berikutnya, adalah, mengarah-arah-arah kontak dengan, melayanan kesehatan, mulai dari, menghubungi, secara kesehatan, medis, menghubungi alternatif, menghubungi alternatif, semacamnya, semacamnya, nah, ini, ini, apa namanya, tahapan, sesuatu, ya, kita, 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 mencari, ini, kemudian, berikutnya, di tahap keempat, ada tahap keketergahan, tukar sisi sakit, yang dimana, di sini, pasien, sudah, berkontak dengan, tenaga kesehatan, kemudian, dia punya harapan, untuk dapat disembuhkan, dan di fase ini, di tahap keempat, diharapkan, atau, asien, biasanya, itu, patuh, karena ada proses pemobatan, yang, diberikan, dengan harapan, supaya bisa, keempat, di tahap, atau, kemudian, kemudian, di tahap kelimanya, itu adalah tahap penyembuhan, atau tahap rehabilitasi, nah, di dalam tahap penyembuhan ini, kalau dia sembuh, maka dia akan melepaskan diri, dari peran sakit, dan ini, bisa bersebarat optimal, artinya 100% kemudian, ke kondisi, kekesehatannya, tapi, bisa juga ada yang berkurang, dalam ini, dalam ini, terjadi ke dasaran, ya, sembuh, tapi ada, kekurangan fungsi, jadi, jadi, nah, orang-orang itu dengan, asumsi peran sakit ini tadi, bisa dikenalkan, juga, sebagai masyek, paling itu masyek, masyek adalah, orang sakit, yang berusaha memiliki, adalah sebuah sebuah orang sehat, jadi, kalau orang, tidak semua orang sakit, itu, terjadi sebuah orang pasien, karena, karena, pasien, menurutnya, apabila, dia, perhatian agar berbutuh, kesehatan, terus, sama memiliki, sebuah orang semenyang, sebuah orang semenganasian, juga, sebuah orang pasien, nah, kemudian, proses penyembuhan sakit, jika berada, 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 perlu, meningat, adanya, berada, 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 nah, begitu, nanti, pasien, berinteraksi, dengan, maka disana muncul hak dan kewajiban kita lihat dari pasien dari dokter supaya kita bisa mengetahui bagaimana perspektif baik-baiknya oke hak pasien hak pasien yang pertama itu orang sakit yang dibuaskan dari tangan jualan sosial dan pekerjaan sakit orang sakit mendapatkan fasilitas perawannya dari orang lain jadi orang yang sakit itu harus mendapatkan pengobatan itu hanya dia jadi tidak boleh ada orang yang kemudian terlepas hanya karena terlepas hanya untuk mendapatkan perawatan karena itulah di negara kita pun secara sesudah ada ada jaminan sehat nasional untuk memusnahkan supaya pasien yang berhak untuk mendapatkan pengalaman yang optimal dari pemerintah nah ini kembali lagi jadi pemerintah punya kewajiban yang kalau ini adalah hak oleh masyarakat yang jadi pasti ya karena ini adalah kewajiban kepada pemerintah itu pemerintah terlalu yang optimal oleh karena itu karena kita juga ada sekali lagi di jaminan sehat nasional itu ada apa namanya minimal requirement bukan benar apa namanya standar pelayanan minimal nah ya standar pelayanan minimal yang harus memberikan pada masyarakat pasien juga berhak atas pelayanan medis yang manusiawi, adil, tidak diskriminatif, dan jujur kemudian pelayanan medis yang berbentuk sesuai dengan standar profesi dokteran gigi dan pasien berhak untuk menyetujui atau menolak pelayanan yang akan diberikan yang ini diberikan apa namanya dalam ke-informed consent kemudian pasien juga berhak atas informasi kondisinya jadi diagnosis penyakitnya apa kemudian terapinya apa prognosisnya apa prognosis itu adalah bagaimana kemungkinan keberhasilan perawatan di masa yang akan datang apakah prognosisnya baik atau prognosisnya buruk dia berhak mendapatkan informasi itu terapi alternatifnya apa kemudian komplikasinya bagaimana kemudian biaya nah ini hal-hal ini informasi tentang kondisi ini masuk ke dalam salah satu komponen dari informed consent tadi ya sehingga apabila pasien sudah diberikan haknya terkait dengan informasi ini maka dia juga punya hak saya menggunakan haknya untuk menerima atau menolak ya perawatan yang akan dilakukan kemudian pasien juga berhak atas informasi kedua dari dokter atau instansi lain dengan pengetahuan dokter yang merawatnya atau yang sering kita sebut sebagai second opinion ya second opinion ini ini sangat penting untuk Anda ketahui ya jadi apa namanya saya secara pribadi juga pernah punya pengalaman yang cukup apa namanya berharga buat saya terkait dengan second opinion karena dengan second opinion ini saya bisa bukan mengindarkan ya tapi berhasil mengamankan keluarga saya dari operasi yang tidak perlu bayangkan di operasi yang tidak perlu jadi ceritanya ibu apa namanya ibu saya mengalami suatu gangguan ya gangguan kesehatan yang kemudian saya periksakan ke dokter A kemudian kebetulan dia adalah dokter internis atau punya di dalam yang kemudian berdasarkan satu pemeriksaan penunjang dokter internis ini menginstruksikan untuk melakukan operasi dan tawatinam ya kemudian karena saya merasa ini tidak terlalu logis alasannya maka saya meminta second opinion pada dokter berikutnya yang ahli syarab nah kemudian di dokter ahli syarab ini argumentasi saya diterima dilakukan pemeriksaan ulang dan ternyata apa yang diputuskan oleh dokter internis di pertama tadi itu sesungguhnya tidak perlu dilakukan ya tidak ada hal lain yang bisa dilakukan melibu saya tanpa operasi yang itu akhirnya bisa menyembuhkan kondisi yang menjadi keluhan yang saya jadi artinya apabila saya tidak mencoba untuk mencari second opinion ada kemungkinan operasi itu dilakukan dan sebetulnya itu tidak dibutuhkan ya gitu ya jadi apalagi Anda sebagai kalau apa seorang mahasiswa dokteran dokteran diki maka yakin kalau Anda nanti atau keluarga Anda apa namanya kebetulan menderita sakit dari pasien maka ingatlah bahwa Anda punya hal untuk mendapatkan second opinion kemudian kerahasian dari penyakit dan teritanya itu dikontokan hak makasih terima kasih